selamat datang di channel memori selebritis, ini kabar terbaru Lesti dan Rizky Bilar hari ini namun mohon hadiahkan subscribe anda dan like videonya, langsung saja inilah beritanya diduga di boykot televisi, Lesti Kejora dan Rizky Bilar bertemu bos indosiar pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampaknya kembali berhasil membuat terpana lantaran keduanya dikabarkan bertemu langsung dengan bos indosiar momen ini pun dimulai dengan sebuah unggahan dari sosok yang penting di dunia perusahaan televisi dan media di Indonesia sosok ini tak lain adalah Harsiwi Ahmad Harsiwi dia sendiri menempatkan informasi posisinya sebagai direktur SCM di bio Instagram beda dari yang sebelumnya, tampak dua potret ketika dirinya ditemani oleh BBL kemudian, dari sinilah dugaan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasti datang bersama buah hatinya hanya dalam waktu singkat, unggahnya pun mendapatkan perhatian netizen sampai Minggu Senin tanggal 14 November tahun 2022 sudah ada 89.000 like dari netizen selain itu, pada unggahannya Harsiwi memperlihatkan kedekatannya dengan BBL ia terlihat menggendong anak dari prasasti tersebut dengan raut wajah gembira selain itu, Harsiwi yang juga menjadi salah satu bos Mtech Group ini terlihat, duduk sembari menyusui BBL dengan sebuah botol Mtech Group sendiri adalah perusahaan yang membawahi beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia termasuk SCTV dan Indosiar melalui pertemuannya dengan BBL Harsiwi bahkan menyebutnya sebagai cucu sendiri dan ia juga memberikan doa kepada orang tua BBL surprise banget, tiba-tiba cucu tersayang kunjungi Oma terima kasih nak, semakin ganteng dan banyak gaya kamu ya tulis Harsiwi Ahmad tetap jadi permata hati untuk orang tuamu ya nak tambahnya, momen ini pun memunculkan dugaan apakah ternyata Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah siap kembali ke televisi terutama pasca ada permintaan untuk memboykot keduanya dari acara televisi imbas dari kasus dugaan KDRT yang sempat viral selanjutnya, pantas bertengkar ada makhluk gaib ganas mengitari rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar Mian Indigo sebut sosok pengirimnya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar beberapa waktu lalu terguncang hingga sempat masuk kerana hukum ketidakharmonisan rumah tangga pasangan selebritis itu sempat diwarnai dengan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT Mian si anak Indigo menduga pertengkaran Lesti Kejora dengan Rizky Bilar juga ditengarai dipengaruhi energi negatif dari makhluk gaib di rumah mereka bahkan, Mian Indigo menyangka bahwa makhluk gaib berwujud ganas itu hasil dari kiriman seorang perempuan Mian Indigo menerawang jika di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar terdapat sosok gaib berwujud lembu ganas bertanduk dengan aura panas dilansir dari suara Purwasuka Mian Indigo menyebut keberadaan makhluk gaib berupa lembu bertanduk itu merusak suasana damai di dalam rumah tangga ga boleh Rizky Bilar bahagia sama Lesti kata Mian Indigo dikutip dari Youtube tidak hanya itu, makhluk harta kasat mata ini disebut oleh Mian Indigo hasil dari kiriman orang jahat kendati demikian, Mian Indigo tidak menyebut identitas pengirim secara gamblang namun, hanya memberikan sedikit kode saja kiriman dari sosok perempuan yang sangat mencintai Rizky Bilar sebut Mian Indigo untuk diketahui publik dihebohkan dengan dugaan kasus KDRT 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 KDRT